Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali ya sama saya, Sitenisi Besol Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya Ya, kali ini saya tidak bikin tutorial guys Tapi mau nge-vlog sebentar saja Kemarin tuh saya belanja Belanja alat-alat servis yang belum punya Untuk di konter yang baru Jadi saya sudah ada tempat ya cabang ya Untuk mengendal servisan yang dari konter utama Nah, mudah-mudahan ini bisa dijadikan motivasi untuk teknisi pemulang Untuk selalu berlatih dan tetap semangat Dan kalau bisa langsung saja buka konter Mulai aja dulu Untuk proses selanjutnya sambil jalan Sambil berlatih dan terus berlatih di lapangan Insya Allah bisa berhasil Mantap jiwa memposana Oke, matap Ya, jadi ini tempat baru Untuk mengendal servisan yang belum-belum kelar ya Jadi, banyak sekali yang datang servisan yang belum sempat ditangani Jadi, saya mengambil satu kiosk untuk khusus ya Khusus servisan Ya, bisa dibilang ini klinik ponsel Klinik perbaikan ponsel Ya, jadi ini ada beberapa HP rongsokan Nah, ini HP rongsokan dari Konter yang lalu Saya bawa ke sini Mungkin nantinya akan bikin konten Nah, itu barang-barang Bersejarah ya Barang-barang zaman saya Pertama kali buka servis Nah, mungkin Tukang servis jadul paham ya Ini apa Wow, ini Jaman-jamannya nge-flash Nokia ini Nokia jadul tuh nge-flashnya pakai ini Ada box-nya Nah, ini box-nya kemana ya Dulu ada box-nya Oh, ini guys Ini box buat nge-flash Nokia jadul Era, jaman, jaya-jayanya Sekarang sudah Ya, seperti ini ya keadaannya Ya Lalu Nah, ini meja Untuk servisnya Ya, masih penataan guys Jadi, untuk meng-handle di counter yang utama Ini untuk Mengatasi Yang Rencana untuk di service online Oh, ini belanjaan kemarin Ini ada Apa ya ini Nyicil-nyicil guys Untuk UV Ini ada LEM Openg Saldering iron Sunset Ini openg lagi Openg lagi Saldering iron Oh, ini ada LEM B7000 Ini LEM yang bening Lalu Apa lagi nih Ini LEM lagi Ini Oh, ini baterai-baterai ori Baterai ori ini Lumayan bagus guys Jadi, untuk Xiaomi itu Direkomendasikan cari baterai yang ori begini ya Ya, menurut saya Lebih bagus ya Daripada yang Biasa Yang double power juga Kadang ada yang bagus Kadang ada yang tidak Ini apa sih Ini Oh, ya Isolasi anti panas Kenapa ini Oh, ini untuk Pemasangan konektor Charge Tongkat Ajaib Ya, ini Untuk pengaktifan Atau penyuntikan baterai Oh, ini baterai-baterai Oke Lalu ini Apa ini Sebetulnya Saya tidak akan bikin vlog Tadinya Tapi ya Mumpung ini Tidak perlu Ngedit-ngedit Vlogannya langsung Di-upload Wah, ini Keliatannya Apa ini ya Blower Oh, ya Blower Blower yang Pernah saya review Nepto 868D Ada lagi ini Solder Nah, solder ini Recommendnya Murah ini Saya dapat Harga Rp35.000 Ini Ini apa ini Ya, ini gulungan Buat Ngecat ya Ya, ini Buat Pemisahan LCD Dan pemasangan Talkscreen Ya, fungsinya Buat Pemasangan Talkscreen Nanti ke depan Saya akan bikin Ini Penjepit PCB Apa lagi ini ya Oh, solder Ini solder ini CS30 25W Jadi teknisi Si pemula ini Ya, minimal Solder Seperti ini ya Ini Wajib punya Harganya Murah Ada Train 1 Ini untuk Pembukaan Segala macam Lalu ada lagi Oh, ini Kabel-kabel data Yang bagus Kita hamburin Hamburin aja Oke guys Jadi ini Untuk melengkapi Nanti Untuk Mikroskop Segala macam Insya Allah Segera Mungkin Oh, ini Nepto yang lama saya Yang sempat saya review Oke Jadi Hari ini Saya akan bikin Konten apa ya Kayaknya Kembali ke HP rongsokan saja Karena Banyak yang minta ya Banyak yang minta HP rongsokan Kira-kira yang mana Jadi Ini masih menjadi PR yang mesti Dikerjakan Ini yang Android-Android Ini Ini yang Android-Android Juga Masih Banyak Namun Saya lagi Kekurangan teknisi Profesional Kalau ada yang Minat Mau go Email ya Oke guys Jadi Ya Seperti inilah Konter Untuk Klinik service HP Enggak jual apa-apa sih Masih baru Buka ini Jadi Hari ini Insya Allah Kalau ada waktu Saya akan Restorasi Di HP rongsokan Mantap Oke guys Jadi Ya beginilah Tempat Servisan Yang Kedua Mudah-mudahan Menjadi berkah Dan bisa menghandle Servisan yang masuk Sehingga Untuk ke depan Bisa melayani Servis online Dan Saya terima kasih banyak Atas supportnya Selama ini Buat sobat Tekso semuanya Yang selalu Mendukung Dan men-support Teknis Indesok Mudah-mudahan Apa yang Sudah kita Jalin Kita bahas Kita Lakukan selama ini Menjadi berkah Buat kita semua Amin Biarubah alamin Jadi Intinya Hari ini Saya tidak tahu Ada vlog Atau tidak Ada tutorial Atau tidak Nanti kita akan Bahas di HP rongsokan Terima kasih What's up?